Selamat datang para dangdingmania di pengentau.com Pada video kali ini saya akan bahas PS5 Pro Yang beberapa hari lalu sudah diumumkan spesifikasi dan tanggal rilisnya oleh Sony melalui Playstation Blog Saya akan bahas mulai dari spesifikasi, bentuk dan desain Teknologi baru apa saja yang ada dalam PS5 Pro, harga dan PS5 Pro ini cocoknya untuk siapa sih? Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus pembahasan ini sampai selesai Melalui Playstation Blog, Sony mengumumkan line-up paling powerful dari konsol PS5, yaitu versi Pro Sayangnya disini Sony belum memberitahukan spesifikasi lengkap tentang PS5 Pro Menggunakan CPU apa, GPU apa, berapa RAM yang digunakan Sony hanya memfokuskan bahwa PS5 Pro ini mampu menjalankan game di fidelity mode dan performa mode secara bersamaan Dengan cara meningkatkan 3 aspek pada spesifikasi PS5 Pro Yang pertama peningkatan GPU 67% lebih besar dan kecepatan RAM 28% lebih cepat daripada PS5 Fat dan Slim Kedua upgrade tersebut memungkinkan PS5 Pro dapat melakukan rendering 45% lebih cepat dan membuat gameplay lebih smooth Peningkatan yang kedua, Sony memberikan teknologi Advanced Ray Tracing yang sebelumnya itu sudah ada di PS5 Yang mana teknologi ini memberikan efek kaca dan pantulan cahaya pada game Misalkan kita berada di depan cermin, karakter kita akan terlihat dalam cermin tersebut Serta pergerakan yang kita lakukan akan terpantulkan juga Atau juga saat melewati genangan air Walaupun ketika sedang bermain game kita tidak akan selalu melihat pantulan cahaya Tetapi secara tidak langsung akan memberikan pemandangan yang lebih bagus Nah, teknologi Advanced Ray Tracing tentunya lebih bagus Cahaya akan dipantulkan 2 hingga 3 kali lipat Jadi membuat visual di dalam game makin tambah indah Yang ketiga ada fitur Upscaling berbasis AI Memperkenalkan teknologi PSSR Atau disebut juga dengan PlayStation Spectral Super Resolution Dimana dalam fitur ini kecerian gambar akan diperkuat dengan merapatkan piksel-piksel gambar PS5 Pro mempunyai bentuk dan ukuran dimana tingginya Sama seperti PS5 Fat dan lebarnya sama seperti PS5 Slim Dengan bentuk desain potongan 3 garis yang memisahkan lengkungan cover bagian samping Selebihnya tidak ada perbedaan posisi port atau bentuk lain Dan untuk masyarakat disk drive di PS5 Pro Pembeliannya itu terpisah Tidak ada perbedaan line-up PS5 Pro digital atau disk drive Jadi hanya ada satu versi yaitu digital only Yang membuat bentuk PS5 Pro tampak lebih ramping Berbaru ini untuk memperingati hari jadi PlayStation yang ke-30 Sony juga merilis versi limited edition Dengan tema retro seperti desain PS1 Salah satunya juga untuk PS5 Pro Jadi untuk saat ini ada dua desain untuk PS5 Pro Yaitu warna hitam putih standar dan juga limited edition 30 anniversary Dengan kemampuan PlayStation 5 Pro dari upgrade spesifikasi GPU Fitur advanced ray tracing Serta teknologi berbasis AI PSSR Kita dapat memainkan game di fidelity mode dan perform mode secara bersamaan Tetapi yang perlu kalian tahu bahwa sama seperti pendahulunya yaitu PS4 Pro Kali ini Sony juga memberitahukan bahwa untuk menikmati fitur-fitur PS5 Pro Game-game tersebut harus mempunyai label PS5 Pro Enhanced Sama seperti PS4 Pro Enhanced Dimana pada saat itu game yang mempunyai label tersebut dijalankan di resolusi native 4K Saat ini yang sudah mempunyai label PS5 Pro Enhanced Ada Alienware 2, Final Fantasy VII Rebirth, Grand Turismo 7, Hogwarts Legacy, Horizon Forbidden West, Marvel Spider-Man 2, Ratchet & Clank Reef Apart, The Last of Us Part 2 Remastered Sayang sekali tidak ada game baru yang bersamaan dengan rilisnya PS5 Pro Jadi seolah-olah kita hanya mengulang game dengan grafis yang sebenarnya juga tidak terlalu jauh PS5 Pro dijual di harga 699,99 USD atau senilai 10 jutaan yang akan dirilis pada 7 November 2024 dan bisa mulai PO 26 September 2024 Di harga tersebut kita mendapatkan 2TB kapasitas penyimpanan serta 1 free game gratis yaitu Astro Playroom yang sudah terinstall pada setiap pembelian PS5 Pro Tentu saja harga dan tanggal rilis di Indonesia itu akan lebih mahal dan lebih lama Bahkan saat ini sudah ada yang PO menjual di harga 15 jutaan Ingat saja pada saat perlisan PS5 Fat pada tahun 2020 lalu itu juga sampai 20 jutaan Nah kalau ditanya apakah dengan harga 15 jutaan dan berdasarkan spesifikasi yang diberikan oleh PS5 Pro Apakah worth it untuk dibeli? Menurut saya sih enggak worth it Karena di harga tersebut pasti ada pembanding merakit PC Apalagi game-game eksklusif dari Sony Playstation itu 2 hingga 3 tahun pasti diimport di Windows PC Sedangkan sebenarnya kekuatan yang ada pada konsol itu ya karena eksklusifitasnya sebagai mesin gaming yang punya game-game khusus Yang tidak bisa dimainkan di platform lain Apalagi sekarang kalau kita beli PC dengan harga 15 jutaan itu sudah dapat kurang lebih Core i5 generasi 13 Serta graphic card RTX 4060 Yang mana pada spesifikasi tersebut PC sudah dapat menjalankan game-game dengan settingan rata kanan di 1080 atau 2K Bahkan kalau memang hanya digunakan untuk keperluan game yang kompetitif seperti Valorant, Fortnite, COD Warzone Apex Legends itu sudah pasti sangat cukup Tinggal beli monitor dengan refresh rate 90Hz atau lebih Yang memungkinkan permainan lebih kompetitif daripada kemampuan PS5 yang masih menstabilkan kondisi 60fps untuk semua game Selain tidak adanya game baru yang menemani rilisnya PS5 Pro dan game-game eksklusif juga sudah tidak lama akan dirilis di Windows PC Harga game yang ada di PC sekarang jauh lebih murah Ada Epic Game Store yang memberikan banyak diskon bahkan free game gratis setiap bulan Dan game-game yang diberikan itu bukan game biasa Saya sendiri selama ini dari Epic Game sudah mendapatkan Tomb Raider Definitive Edition, Death Stranding, Kalisto Protocol, Dishonored, Marvel Guardian of the Galaxy, Football Manager 2024 dan masih banyak lagi Kalau melalui Steam ada juga fitur family list di mana player bisa share game yang dibeli dan bisa digunakan secara bersamaan Mempunyai progres permainan yang berbeda-beda pula Kalau mau lebih murah lagi tinggal beli Expo Game Pass Hal ini sangat berbanding terbalik dengan pembelian game di konsol PS5 yang mana harga gamenya sangat mahal Walaupun ada sistem subscription yaitu PlayStation Plus, menurut saya sendiri itu juga tidak banyak membantu Seperti yang sudah saya pernah bilang di video saya sebelumnya, upgrade PS5 ini tidak terlalu signifikan Rasanya hanya seperti upgrade utilitas untuk PS4 Pro Dan karena line-up konsol PS5 itu sudah muncul semua Menurut saya yang paling worth it untuk dibeli ya PS5 Fat Gak apa-apa lah, bentuknya itu lebih besar Toh konsumsi daya juga sama dengan PS5 Slim, gak ada bedanya Bedaanya hanya pada bentuknya saja Jadi misalkan saya butuh PS5 ini, saya akan beli PS5 Fat saja Itu sudah cukup banget buat saya sendiri Baiklah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada video kali ini Jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar Mari kita berdiskusi melalui rilisnya PS5 Pro Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir Saya Adam Savana, sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!